Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini konten kali ini saya akan coba kembarkan bagaimana aktivitas pagi hari atau tempatnya subuh hari setelah sholat subuh di kota Makassar Kali ini seperti biasanya saya kalau sudah subuh gitu dan menuju ke salah satu tempat favorit daripada pulang tidur dan penting kita melakukan aktivitas lah dan aktivitas itu yaitu kita ke Warkop Warkop ini sangat seru seperti perjalanan subuh hari di kota Makassar kita ke Warkop 52 ya inilah Warkop 52 akhirnya kita sudah sampai guys walaupun hujan ini berada di jalan onta perempatan jalan badak di Warkop 52 ini cukup terkenal karena banyaknya kue-kue atau penganan khas tradisional Makassar nah ini namanya Songkolok Bandang nanti akan kita bahas di episode selanjutnya nah kalau ini biasa umum orang dapat di mana-mana namanya lemper ayam dan ini yang tradisional juga namanya Taracong kita akan bahas juga di lain kesempatan kue ini selanjutnya ada kita lihat Dadar Dadar warnanya hijau nah ini namanya Pisang Goreng ini disantap dengan sambal juga kita lihat ada Donat ada Lemper ada Roti Goreng dan lain-lain sebagainya nah ini yang paling andalan namanya Bikang Doang ya Bikang Doang itu kalau diartikan dalam bahasa Indonesia adalah bakwan udang nah bakwan udang ini atau Bikang Doang ini disantap dengan sambal cair ya pokoknya rasanya manjos sekali kita coba dua potong dulu ya kita bawa ya ini subuh hari di Warokop ini sudah cukup ramai biasanya para jemaah yang habis sholat subuh itu menghabiskan waktu sebelum masuk waktu duha itu di tempat ini ya kembali ke Bikang Doang Bikang Doang ini rasanya sangat gurih renyah gitu dan untuk sambalnya sendiri rasanya sedikit asam-asam pedis begitu ya tentu akan menambah nikmatnya rasa Bikang Doang ini ya harganya tidak terlalu mahal ya cukup murah makanya disini banyak orang tuh kita bisa lihat pelanggan pada berdatangan ini masih sekitar jam 5.30 pagi ya dan ada kopi dan gula aren luar biasa ini iya dicocol-cocol gini sangat nikmat sekali rasanya walaupun sebagian orang mengatakan bahwa gorengan makan gorengan di pagi hari itu kurang menyehatkan entahlah ya banyak orang berpendapat begitu tapi kalau saya sendiri ya penting enak lah nah kita lanjut nah kita lanjut dengan aduh airnya habis kita ambil dulu nah air minum disini itu namanya air sepang air sepang itu kalau di daerah bugis namanya aju sepang sementara kalau di makassar dinamakan atau disebut sepang kalau di jawa biasa disebut kayu secang atau soja jawa kayu sepang ini memiliki banyak hasil untuk kesehatan kayu yang berwarna merah ini memiliki nama ilmia caisalpinia sepan merupakan tanaman diara jenis polong-polongan yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat terutama bagian kulit terutama bagian kulit dan kayunya jadi kayu ini direbus bersama dengan air putih biasa dan rasanya itu tidak memiliki rasa gitu ya jadi hanya sebagai pewarna saja dan katanya menurut beberapa penelitian khasiat air ini cukup banyak diantaranya adalah mengatasi perandangan pada tubuh membunuh bakteri menekan pertumbuhan sel kanker meringankan kejala diare mencegah kerusakan sel dalam tubuh serta mengontrol gula darah anda boleh googling ya kita habiskan dulu ini bikan doang ya ya bikan doang sendiri sebenarnya pembuatannya sangat sederhana ya hanya membutuhkan beberapa bahan-bahan yang ringkas dan pembuatan juga sangat mudah ya nanti di lain kesempatan kita akan coba bahas tentang pembuatan dari pengalaman tradisional ini saya ingin sedikit membahas juga tentang kopi namanya juga war kopi ke war kopi itu minum kopi ya oke disini saya sering menikmati kopi hitam dengan gula merah sebagai pemanisnya nah ini apa ya sangat enikmat sekali karena gula merah yang sebagai pemanis dari rasa kopi itu sendiri cukup memberi aroma dan rasa yang berbeda terhadap rasa kopi itu sendiri nah itulah teman-teman sajian kulinar pagi hari atau tepatnya subuh hari ala Anca Linojeng di Warkop 52 kota Makassar terima kasih Anda sudah bergabung bersama saya di channel Anca Linojeng ini terima kasih sudah menonton sampai habis jangan lupa subscribe like dan share dan tentunya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh subscriber saya telah mendukung saya sampai sejauh ini sekali lagi saya Anca Linojeng pamit undur diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh